Kami juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami, kami banyakan tim antem-wortem yang ada di BGPA untuk keluarga yang merasa kehilangan untuk menyampaikan informasi, kemudian dengan membawa identitas pelapor kekeluargaan tersebut, kemudian membawa arti identitas yang dilaporkan mungkin salah satu dari petual tersebut, kemudian kartu keluarga, alat-alat pribadi, dan juga keluarga misalnya sekat gigi, sisir, atau baju pribadi yang dilupi gigi, termasuk kopi. Ini berkaitan dengan pemeriksaan sama DMA. Kemudian, bentuk korban yang semasa hidup dan terlihat giginya. Jadi, nanti akan kami data, data-data atau merugam tersebut akan kami cocokkan dengan yang kami temukan di pos-wortem dinasak. Kemudian, atau keluarga atau teman yang memiliki informasi dapat menghubung rumah sakit di BGPA sana ada tim antem-wortem di 021-809-3288 dengan extension 241 di BGPA. Itu informasi awal yang dapat kami sampaikan, setelah ini kami akan melaksanakan pemeriksaan awal. Proses di notifikasi berapa lama, Pak? Kan kita baru melakukan pemeriksaan, ada informasi identitas dua jenazah, tetapi akan kami cocokkan dan tim INAFIS akan berkolaborasi dengan kami untuk pengambilan sikit jari mengingat jenazah itu terendam dalam air, jadi membutuhkan proses untuk mengambil sikit jari pada jenazah yang terendam dalam air. Pak, untuk kondisi tujuh jenazah ini diperkirakan sudah berapa hari terendam di sekali itu, Pak? Jadi dari pemeriksaan awal ke-7 jenazah tersebut memiliki ciri yang sama, hampir sama, satu terendam di air, juga proses penunjukannya sudah muncul, jadi air itu seluruhnya rendah, seluruhnya akan disertai juga-sidak ambil, dia akan proses pengundang di jalanan, jadi setidaknya 24 jam. Pak, ini kan para korban diduga lompat dari jembatan terus masuk ke sungai, Nah, ini ada temuan luka-luka lebam enggak, Pak, di situ? Kami sedang melakukan peresan. Di tampakan awal, gitu? Sedang melakukan peresan awal. Pak, tadi sudah ada dua keluarga yang datang ke rumah sakit Polri, apakah sudah teridentifikasi dan siap di bawah keluarga? Kan, Andri akan kita cocokkan datang remortem meliputi medis, gigi, sikit jari, DNA, kemudian properti. Dari situlah kita akan cocokkan dengan data di Moskola. Pak, dari dua keluarga ini yang sudah datang ke LF Polri, sepertahankan mengaku untuk lanjut ke jenazah atas nama siapa? Memberikan laporan, menyampaikan bahwa anggota salah satu keluarga karya, kemudian salah satu dan satu lagi. Atas nama siapa, Pak? Ya kan, kita belum melaporkan, nanti ditanya di sana, kita belum bisa mencocokkan yang mana. Kan, melaporkan bisa nanti cukup banyak yang dilaporkan. Semakin banyak data yang ditemukan, semakin cepat kita bisa membandingkan. Ada dua kriteria, namanya primer identifier dan secondary identifier. Yang primer satu, sidik jari, gigi, DNC. Nah, sidik jari bisa kita periksa nanti, kemudian gigi juga kita bisa periksa, kemudian DNA kita akan ambil sampelnya. Secondary misalkan properti, properti misalkan pakai jam, jamnya digital atau analog, mereknya apa, kemudian pakai kalung, kalungnya seperti apa, bajunya seperti apa, lah itu akan kita cocokkan. Semakin banyak informasi, kita akan kumpulkan. Medis juga bisa, oh dulu pernah operasi, operasi patah tulang kaki, ada recatatan media yang kita cakapkan, itu akan cocoknya. Semakin cepat data yang kita kumpulkan, semakin cepat. Contohnya cepat ke tangan ini, kalau dua-duanya ada data, nomor-nomor-nomor, kita kumpulkan, semakin banyak informasi, semakin cepat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ikuti semuanya bersama Kompas TV.